Pada pandemi, banyak juga tentunya kegiatan yang ada di rumah Kalau kita pantau seorang Jota Slim dari Instagram Jadi jago masak Dan kemudian Enggak jago, enggak jago Belajar-belajar Ini masaknya lebih seneng masak apa nih Masak terakhir kan, masak pizza itu kan Pizza kesayangan Oke Apa masakan terakhir yang katanya Kata keluarga, wah ini enak banget Belajar dari sosmed sih Belajar dari sosmed Belajar nonton, kan banyak tuh sekarang tutorial-tutorial masak Udah ikutin aja Steak Oke steak Steaknya Gordon Ramsay style gitu kan Ada tuh di salah satu sosial media Tinggal kayak Ternyata enggak susah ya Ternyata enggak susah Kalau mau belajar sih sebenarnya Pada saat-saat kita di rumah ini Adalah hal yang tepat untuk belajar hal yang baru Karena keluar juga enggak bisa Jadi Ya yang mau suka bertanam Bertanam lah Yang suka Belajar dance Belajar dance lah Melalui Banyak banget kan sekarang online Juga lewat lewat medsos gitu ya Jadi sebetulnya bisa mengoptimalkan medsos Menjadi sesuatu hal yang baik Dan jadi mungkin I don't know Maybe the next chef besok ya The next thing Oh ditanya nih Kalau mau mau soal steak Kata steaknya medium Medium well atau rare Aku medium well Karena mentah enggak suka Karena faktor kesehatan lagi Karena Kalau mentah kan Kita enggak tahu kan Ya masih ada Parasite-nya kah Cacingnya kah Jadi medium well lah Karena kalau Kalau terlalu matang kan juga Kurang enak Iya kalau well dan juga terlalu liat gitu ya Ini siapa jadi bahas steak sih netizen yang budiman Oke Terus senengnya Saos black pepper Mushroom Atau barbecue Black pepper ya Black pepper Seneng pedas enggak katanya Joe Rajanya Oh raja pedas Iya orang Palembang Makan apa aja Disambelin Dicabe potongin Tuh katanya tuh Cuka aja Oh nah Hobi makan sajian super pedas Tidak terkecuali Seorang Jota Aslim Berarti kalau ke luar negeri nih Shooting ya kan Ke LA mohon maaf Disana enggak ada sambel-sambelan yang lucu itu Enggak ada ayam geprek Terus bawa Bawa sambel berapa banyak Dari Indonesia Bawa Bawa minimal Bikin sambel tradisional Terus bawa sambel yang aku suka Terus itu bisa Banyak banget Kadang-kadang sampai selesai shooting Empat bulan masih ada Sampai dikasih Kasihin ke orang Kebanyakan Bawanya kebanyakan Tapi pada ini Mereka kan gini Enggak semua orang doang Aja sama yang namanya sambel Apalagi sambel Indonesia gitu Ada yang pernah diracunin Katakanlah dalam tanda kutip Mereka jadi suka Atau malah jadi Aduh kok bisa ya Aku makan sambelnya seheboh itu Atau gimana nih Aku kalau bawa sambel Yang pedas banget gitu ya Aku pasti kalau teman-teman Anfraktor yang dari negara lain Kalau lagi makan bareng Kan aku keluarin tuh Apaan tuh Ini adalah Sos indonesian Sos indonesian Tapi aku harus selalu Kasih tau mereka Mungkin lo gak akan kuat gitu Oh gue kuat Gue kuat Pas udah makan semuanya Ya pedas Oke 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 Karena mereka Pedasnya mereka kan Gak pedas Iyalah pasti Pasti padahal kaget Eh siapa yang pernah Awalnya gengsi Oke gue kuat kok Tapi abis itu kepedesan Mungkin Vin Diesel Dwayne Johnson Bukan Bukan Pada saat aku syuting Warrior ya Yang di Afrika Selatan Itu ada temenku Aktor-aktor Inggris Si Kieran Dan Tom Semuanya itu yang kayak Aku suka makanan Oke Coba aja Padahal makan sejual doang Dia Oke udah Mau lagi gak? Enggak katanya Terima kasih banget bro Pedas gitu ya Oke Lucu banget Ini pada nanyanya Banyak sama makanan juga nih Terima kasih